Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Inggris 22 Juli Kompetisi Liga Inggris baru saja melaksanakan beberapa pertandingan pekan ke-37 pada Rabu dini hari tadi Tepatnya, hanya ada dua pertandingan yang tersaji Yaitu antara Watford melawan Manchester City dan Aston Villa melawan Arsenal Bertandang ke markas Watford, Manchester City mampu tampil menggila dan berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor telak 4-0 atas Watford Rahim Sterling menjadi bintang kemenangan City dengan memborong dua gol Sementara itu, Arsenal harus meraih hasil buruk ketika berjumpa dengan Aston Villa Bertandang ke Villa Park, The Gunners terpaksa menyerah dengan skor 0-1 dari Aston Villa Dengan hasil ini, maka Arsenal harus memupuskan niat mereka untuk tampil di kompetisi Liga Eropa Sementara itu, kemenangan atas Arsenal membuat harapan Villa untuk lolos dari zona degradasi semakin besar Hasil pertandingan Liga Italia 22 Juli Sebanyak dua pertandingan mewarnai pekan ke-35 Liga Italia pada Rabu dini hari tadi Atalanta sukses kembali menggusur Inter Milan dari peringkat kedua klasmen setelah menang tipis 1-0 dari Bolupna Berkat hasil tersebut, Atalanta unggul 2 poin atas Inter Milan dan minus 6 poin dari pemuncak klasmen Juventus Namun, posisi Atalanta masih rawan tergusur jika Inter Milan mampu menaklukkan Fiorentina di laga selanjutnya Sementara itu, AC Milan berhasil mencapai peringkat ke-5 klasmen Kemenangan 2-1 atas Sassuolo membuat AC Milan melompati dua tim sekaligus yaitu Napoli dan AS Roma Dengan raihan angka tersebut, Milan sudah mengamankan tiket ke Liga Eropa musim depan AC Milan kini fokus mengejar tiket langsung ke fase grup Liga Eropa dengan finish di peringkat ke-5 Mino Rayola tunggu tawaran kontrak baru Paul Pogba Harapan Manchester United untuk memperpanjang kontrak Paul Pogba nampaknya akan menemui jalan mulus Pasalnya, agen Pogba Mino Rayola diberitakan membuka diri untuk bernegosiasi terkait kontrak baru sang gelandang Selama satu tahun terakhir, masa depan Pogba menjadi topik pembahasan hampir di setiap hari Namun, sejak IPL dilanjutkan kembali, Pogba diberitakan ingin mengabdi lebih lama di United setelah melihat perkembangan setan merah Daily Star melansir bahwa United semakin berpotensi untuk mengamankan jasa sang gelandang Pasalnya, Mino Rayola bersedia untuk bernegosiasi terkait kontrak baru Pogba di Old Trafford Kontrak Pogba bersama dengan United sendiri akan berakhir di tahun 2021 mendatang Namun, United memiliki klausul yang bisa memperpanjang kontrak Pogba hingga tahun 2022 secara otomatis Leeds United Pertimbangkan Boyong Cavani Leeds United mulai mempersiapkan diri untuk menatap perjalanan mereka di Premier League Edinson Cavani menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk direkrut Leeds United mengamankan tiket promosi ke IPL usai menjuarai devisi Championship Hal ini adalah penantian panjang selama 16 tahun di mana Leeds United bermain di devisi teratas Liga Inggris Leeds United sendiri terakhir kali tampil di Premier League pada musim 2003-2004 Setelah mengakhiri penantian panjang tersebut, Leeds United tentu tidak ingin hanya sekedar mampir di Premier League Oleh karena itu, pihak manajemen sudah mulai mempersiapkan rencana guna menghadapi kerasnya persaingan Premier League Pemilik klub Andrea Radriziani mengungkapkan bahwa saat ini Edinson Cavani adalah salah satu pemain yang akan ia datangkan Cavani sendiri bisa didatangkan secara gratis di akhir musim nanti Manchester City dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan back Bornemouth Nathan Ake Selain Ake, City juga kabarnya ingin mendatangkan winger Valencia, Virantores Ake menjadi target City pada musim panas ini mengingat Guardiola ingin merekrut back baru Pemain asal Belanda itu kabarnya dibanderol seharga 44 juta ponsterling Namun Bornemouth bisa menurunkan harga jika mereka terdegradasi dari IPL Selain itu, dilansir oleh Gould bahwa City juga ingin mencari pengganti untuk Leroy Sane Pemain tersebut adalah winger Valencia, Virantores Pemain berusia 20 tahun itu akan meninggalkan Valencia pada musim panas ini setelah mereka gagal lolas ke kompetisi Eropa Namun, untuk mendatangkan winger asal Spanyol tersebut, Manchester City harus bersaing secara langsung dengan Real Madrid dan Manchester United yang juga menginginkan jasa sang pemain Eric Dyer resmi perpanjang kontrak di Tottenham Gelandang asal Inggris Eric Dyer telah resmi menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di Tottenham hingga tahun 2024 Pemain berusia 26 tahun itu telah menjadi pemain kunci di bawah asuhan Jose Mourinho Dyer bergabung dengan Tottenham dari Sporting Lisbon pada tahun 2014 lalu Semenjak saat itu, ia sudah tampil 239 kali dan mencetak 11 gol untuk klub London Utara tersebut Kontraknya sendiri akan habis pada musim panas mendatang Dyer sendiri akan kembali bergabung dengan rekan satu timnya setelah mendapatkan larangan 4 pertandingan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris karena terlibat konfrontasi dengan supporter Kehadiran Dyer di sisa musim ini diharapkan mampu menjaga asa Tottenham untuk tampil di Eropa AC Milan resmi perpanjang kontrak Stefano Pioli Raksaksa seri A, AC Milan akhirnya resmi mengumumkan bahwa mereka memperpanjang kontrak pelatih Stefano Pioli selama 2 tahun Pioli menjadi pelatih Milan sejak Oktober 2019 lalu dengan kontrak hingga akhir musim ini Sempat ada kabar bahwa Milan tidak akan memperpanjang kontraknya, namun kini lewat laman resmi mereka Milan menyatakan bahwa Pioli resmi mendapatkan perpanjangan kontrak di San Siro hingga Juni 2022 mendatang Pengumuman ini sekaligus menepis rumor yang menyebut bahwa Milan akan mengontrak pelatih asal Jerman Ralf Ragnick pada musim panas ini Ivan Gazzidis selaku CEO Milan mengaku senang dengan kesepakatan ini Di sisi lain, Pioli sendiri juga tidak bisa menutupi perasaan gembiranya dalam menyambut kontrak baru Pioli pun yakin masa depan AC Milan akan semakin cerah Mark Andre Terstegen masuk dalam daftar belanja Chelsea Klub Premier League Chelsea memiliki target transfer baru di musim panas nanti The Blues diberitakan tertarik untuk membayang Andre Terstegen dari Barcelona untuk mengawal gawang mereka musim depan Chelsea memiliki rencana perombakan tim di musim panas ini Frank Lampard diharapkan mampu menyulap Chelsea menjadi penantang gelar yang serius di musim depan Salah satu sektor yang ingin diperbaiki adalah penjaga gawang Chelsea diberitakan sudah merelakan Kepa Ariza Balaga dan berniat untuk mencari keeper baru di musim panas nanti Mundo Deportivo mengklaim bahwa Lampard sudah memetakan beberapa keeper potensial Salah satunya adalah keeper Barcelona Mark Andre Terstegen Namun Chelsea harus siap membayar mahar transfer yang besar untuk sang keeper Terstegen kabarnya bakal dibanderol di kisaran 60 juta euro oleh Barcelona Atalanta pasang harga untuk Duvan Zapata Sudah menjadi rahasia umum jika Juventus kini tengah berburu striker baru Tim yang bermarkas di Turin itu tengah kekurangan striker setelah ditinggal oleh Mario Mandzukic di bulan Januari kemarin Beberapa hari terakhir berhembus kabar bahwa Juventus tengah memantau sosok Duvan Zapata Maurizio Sarri diberitakan tertarik memboyong penyerang milik Atalanta di musim panas nanti Namun kabar buruknya Juventus bakal kesulitan untuk merekrut sang striker Calcio Mercato mengklaim bahwa Atalanta mematok harga yang sangat tinggi untuk sang striker Atalanta diklaim ingin Juventus membayar sebesar 50 juta euro untuk transfer Zapata di musim panas nanti Atalanta menilai harga tersebut sangat wajar mengingat sang striker memiliki catatan gol yang impresif musim ini MU ternyata pernah tolak kesepakatan rekrut Van Dijk Sebelum bergabung dengan Liverpool, Virgil Van Dijk sempat dikaitkan dengan beberapa klub top Liga Inggris Chelsea dan Manchester City adalah dua klub selain Liverpool yang santar dikabarkan ingin mendatangkan back asal Belanda itu Akan tetapi, pada akhirnya Van Dijk memilih Liverpool sebagai tujuan berikutnya Namun ternyata, sebelum memilih bergabung dengan Liverpool, Manchester United memiliki kesempatan untuk merekrut Van Dijk Hal tersebut diungkapkan oleh seorang mantan staf pelatih setan merah sendiri yaitu Rene Maulenstein Menurut Maulenstein, Manchester United pernah mendiskusikan transfer Virgil Van Dijk Saat itu, Van Dijk tengah bermain bagi Southampton Akan tetapi, minat tersebut tidak mereka lanjutkan karena enggan mengambil resiko dengan mendatangkan pemain yang belum terbukti ketangguhannya Neymar dinilai bisa bantu Barcelona berjaya lagi Mantan pemain Barcelona, Dani Alves, menilai bahwa kehadiran Neymar di Barcelona sangatlah penting Ia bahkan dinilai bisa membantu Barcelona serta sang pemain bintang Lionel Messi kembali berjaya Barcelona musim ini memang gagal bersinar Mereka bahkan gagal merebut gelar juara La Liga musim ini Sempat memimpin kelas men hingga jeda kompetisi Namun Barcelona akhirnya terkejar oleh Real Madrid yang merebut gelar juara Alves pun menilai Neymar bisa menjadi solusi yang tepat bagi Barcelona yang kini tengah merdup Tak hanya membantu tim kembali berjaya Neymar juga dinilai bisa membawa Lionel Messi menunjukkan penampilan yang lebih apik Sebab, saat masih membela Barcelona Neymar telah membentuk trio maut bersama dengan Messi dan Suarez Beragam prestasi pun berhasil diukir oleh Barcelona termasuk meraih treble winner pada tahun 2015 Arteta desak Arsenal perpanjang kontrak Aubameyang Striker asal Gabon, Pierre Emerick Aubameyang Terus dirumorkan akan hingkang dari Arsenal ketika bursa transfer musim panas resmi digelar Hasil buruk yang diraih oleh Arsenal Membuat Aubameyang tidak betah melanjutkan karirnya di klub The Gunners kesulitan mendekati papan atas kelas main Liga Karena hanya mampu menempati posisi ke-10 Takut kehilangan penyerang andalannya Membuat Mikkel Arteta mendesak Arsenal untuk memperpanjang kontrak Aubameyang Pernyataan tersebut selalu diungkapkan Arteta ketika ditanyai oleh awak media soal masa depan striker 31 tahun itu Ia berharap bahwa pihak manajemen segera menuntaskan masalah kontrak Aubameyang Didatangkan dari Dortmund pada Januari 2018 Aubameyang menjelma sebagai bomber andalan Arsenal Bermain selama dua musim Striker asal Gabon itu berhasil membukukan 66 gol dan 14 asis dalam 106 laga Pertama dalam 25 tahun Arsenal finish di luar 6 besar Kekalahan dari Aston Villa menutup peluang Arsenal untuk finish di zona Eropa Arsenal tumbang dengan skor 0-1 saat melawat ke markas Villa dalam lanjutan Premier League pada Rabu dini hari tadi Kalah dari Villa, Arsenal turun ke peringkat 10 kelas main Liga Inggris Dengan satu pertandingan tersisa, Arsenal dipastikan tidak akan bisa mengejar Wolverhampton Yang berada di posisi 6 dengan perolehan 59 poin Ini akan menjadi kali pertama dalam 25 tahun terakhir Arsenal finish di luar 6 besar Pada musim 1994-1995, Arsenal mengakhiri musim di urutan ke-12 Sementara itu, kemenangan atas Arsenal berarti besar untuk Villa Berhasil keluar dari zona degradasi dengan menempati peringkat ke-17 kelas main Liga Inggris dengan torehan 34 poin Villa menggeser Watford yang beberapa jam sebelumnya kalah 0-4 dari Manchester City Solskjaer siap cadangkan De Gea di laga kontra West Ham Pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer mengaku tak ragu untuk mencadangkan David De Gea Saat timnya menjamu West Ham United di pekan ke-37 Liga Inggris Setan merah akan menghadapi West Ham pada Kamis dini hari nanti Pernyataan Solskjaer tersebut tidak lain merupakan buntut dari penampilan buruk sang keeper pada beberapa laga terakhir MU Terbaru, De Gea melakukan blunder saat MU takluk dari Chelsea di semifinal Piala FA Meski mengakui jika mental sang pemain cukup baik, Solskjaer sepertinya akan mempertimbangkan keputusannya untuk memasang David De Gea di laga nanti Hal ini jelas menjadi petanda buruk bagi keeper 29 tahun itu Penurunan performa yang ditampilkan oleh De Gea bersama dengan MU lantas mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak United bahkan disarankan untuk mulai memberikan posisi penjaga gawang kepada Dejan Henderson Ronaldo bisa pecahkan satu rekor lagi Cristiano Ronaldo baru saja menjadi manusia langka selepas memborong dua gol dalam kemenangan atas Lazio Torehan tersebut menjadikannya sebagai pemain pertama yang menembus 50 gol di tiga Liga Top Eropa Sebelumnya, si R7 mengoleksi 50 gol atau lebih di Liga Inggris bersama dengan Manchester United dan Liga Spanyol bersama dengan Real Madrid Dengan empat laga tersisa musim ini, Ronaldo masih bisa menorehkan tinta emas lagi Ronaldo bisa mengejar rekor Felice Borel sebagai pemain Juventus dengan gol terbanyak dalam satu musim Borel menggelontorkan 31 gol saat musim 19.33-19.34 Sementara Ronaldo sudah mengumpulkan 30 gol di Liga musim ini Artinya, Ronaldo hanya butuh satu gol lagi untuk menjajarkan dirinya dengan Borel Kesempatan terdekat Ronaldo untuk mengukir rekor tersebut tersedia di Partai Kontra Udinese pada Kamis esok